Hai sobat kebun hari ini kita bikin kebun-kebun dingin lepas saja lepas saja ya perlu terlalu buku baru kita gula ya cempur rata aja lalu aduk rata hingga terbangan lalu tambahkan telur ini adonan margarin gula dan telurnya udah selesai ya tercampur rata mixernya enggak perlu lama asal tercampur rata aja sekarang kita bisa tambahkan tepung ya tambahkan tepungnya sedikit demi sedikit sampai gampang untuk dipulangnya ini sebenarnya sama aja kurang lebih dengan adonan nastar disini kita sudah harus menggunakan tangan lebih cepat ya pasti cuci dulu tangannya bersih kita pulen sampai selesai ya sudah mulai bisa dipulang sudah enggak ringkit juga tidak terlalu keras ya jangan terlalu keras juga cukup ya sampai cukup untuk kita bentuk kita siapkan cetakan pie ya ini diameter 18 tingginya ya kurang lebih gini aja nanti kita gilas adonannya untuk diisi ke cetakan ini kita lapisi plastik ya kita lapisi plastik ya plastik apa aja bisa agar nanti gampang mindainya taruh di tengah kita jelas ini ini itu saya balik ini kita rapikan aja lagi oke ini kita rapikan lagi rapikan ya pakai tangan bisa pakai plastik bisa penting rapi aja ovennya bisa sambil dipanasin ya ini kita tusuk-tusuk agar ada longga udara sehingga tidak gampang pecah kita gunakan api atas bawah ya suhu di sekitar 160-170 gitu deh gunakan blowernya kalau yang nggak punya function blower juga nggak apa-apa sih cuman kurang cepet aja ntar kita panggang kurang lebih 20 menit kulitnya udah jadi kita biarkan dingin di sini ini nanti jangan dikeluarkan dari cetakan dan pastikan cetakannya itu yang bisa lepas di bawahnya ya kalau nggak bisa lepas di bawahnya ya harus dikeluarkan dulu selnya ini pertama kita bikin lapisan coklatnya dulu ya bahkan 1 sendok teh kita 1 sendok teh coklat bubuk agar rasa coklatnya lebih mendang selain dari susu coklat tadi kita tambahkan setengah batang setengah batang sekitar 300 eh 30 gram tepung hun kue tepung hun kue aduk dulu tambahkan gula manisnya sesuai selera aja ya tadi di susu itu sudah manis nah ini kita masak di api masak sampai adonannya meletup-meletup ya masak dengan api kecil ya sampai adonannya nampak meletup-meletup begitu kita mulai sampai di aduk ya cepat bosen diaduk sebentar kalau tepungnya larut akhirnya selesai selesai kita dinginkan dulu sebentar ya kita aduk begini baru kita tuang ke shell tadi kita tuangkan ya perlahan-lahan selesai kita biarkan dingin kita lanjutkan bikin adonan kita bikin adonan berikutnya adonan susu yang ini kita pakai full satu batang ya batang tepung hun kue-nya kita tutup 5 gram kita larutkan dengan susu aduk batang itu bisa kita tambahkan gula sesuai selera ya jadi di UHT itu sudah ada manisnya ini nggak perlu terlalu banyak ini bisa kita masak lagi masaknya lebih kecil ya sampai menutup-menutup gitu ini kita bikin agak set selesai selesai ya kita angin-anginkan dulu sebentar sebelum kita tuang kita isi lagi ya di atas ini pelan-pelan cukup gampang kan dingin dan beku ya ini nggak apa-apa nggak nggak apa nggak mulus ntar mau kita topping whipped cream oke sudah set ya untuk menghidangkannya bisa kita saya kasih topping whipped cream aja ini susah selera mau langsung dihidangkan sebenarnya juga bisa tapi kebetulan ini supaya lebih spesial aja kita kasih semprotan whipped cream whipped creamnya whipped cream apa ya whipped cream biasa aja untuk manis bisa kita tambahkan cherry lalu itu bisa kita kasih ini kulit painnya yang crunchy dan pudingnya yang lembut pudingnya cocok untuk buka puasa kita coba ini yuk hmm pudingnya lembut kulit painnya kita coba kulit painnya crunchy hmm pudingnya lembut hmm untuk buka puasa terima kasih terima kasih terima kasih hmm 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 terima kasih peut- Terima kasih.